Kantor Kementerian Agama Kota Bandung menunda penerapan aturan khotbah Jum'at di masjid-masjid di Kota Bandung. Program pemerintah yang rencanakan disosialisasikan kepada para ulama ini sebenarnya sudah diterapkan dengan terjalin kerjasama antar ulama dan pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga toleransi umat beragama kantor Kementerian Agama Kota Bandung, berencana mengatur khotbah Jum'at dan mensosialisasikan program pemerintah tersebut kepada para ulama. Aturan ini berupa adanya upaya penyiapkan khotbah yang akan disampaikan di masjid-masjid di Kota Bandung. Namun karena mendapat respon yang kurang baik dari warga, penerapan aturan itu pun ditunda. Ya itu baru wacana kan kemarin itu agar visi-misi ataupun program Pak Wali mungkin bisa dimasukkan bagaimana secara bahasa agama gitu. Tapi karena kondisi semacam ini tadi sudah diputuskan untuk ditunda dulu. Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung serta gabungan organisasi masyarakat muslim dan pengurus masjid pesantren serta perguruan tinggi di Kota Bandung menanggapi rencana pengaturan khotbah Jum'at tersebut. Maka bagi kami nih MUI itu kalau ada teks khutbah yang akan dibuat oleh Kemendak itu setuju dalam artian sebagai pelengkap atau menambah hazanah. Tetapi jangan dijadikan teks khutbah itu adalah satu-satunya yang harus dibaca pada setiap Jum'at oleh para khotib. Kerjasama antara ulama dan pemerintah sudah dilakukan di Kota Bandung melalui program Katabah atau kajian tematik Bandung yang pada 2020 dijadwalkan diselenggarakan empat kali. Kajian tematik Bandung yang mana dalam kajian tematik Bandung ini adalah ya kita membahas berbagai program-program Kota Bandung gitu ya. Nah kemudian agar para ulama ini juga memahami apa sih program Kota Bandung, sehingga dengan mereka memahami ketika mereka ketemu dengan masyarakat sebagai umat Islam, sebagai komunitas umat mereka, mereka bisa memahami itu. Dan ini bukan hanya di Islam saja. Saya sudah ajak mereka juga kepada agama. Adanya rencana pengaturan khutbah Jum'at di Kota Bandung bermula dari pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi yang menceritakan pengalaman yang mengenai pengaturan khutbah di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.